Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galisa Liprastio. Disini saya akan mendatakan hasil tugas dari kota kuliah motor bakar yang berjudul Sistem pendingin pada motor. Pendahuluan, Sistem pendingin pada motor adalah bagian dari mesin kendaraan yang dirancang untuk mengontrol suhu mesin agar tetap berada dalam kisaran suhu yang aman dan optimal. Motor yang beroperasi pada suhu yang terlalu panas dapat mengalami kerusakan serius dan sistem pendingin dirancang untuk mencengah overhead. Kursus utama dalam sistem pendingin motor adalah sirkulasi cairan pendingin melalui mesin dan radiator untuk mengambil panas yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar. Panas tersebut kemudian dilepaskan ke udara melalui radiator menjaga suhu mesin dan di dalam kisaran yang aman. Fungsi pendingin Selain untuk mengurangi panas dari mesin motor, ada fungsi lain yang diberikan sistem pendingin sepeda motor sebagai berikut. Yang satu, menjaga temperatur mesin. Motor memiliki temperatur efisien yaitu suhu 82-99 derajat. Sistem pendingin akan mempertahankan temperatur panas mesin tersebut sehingga emisi gas buang lebih minimum dan kerja mesin motor lebih maksimal. Yang kedua, mempercepat tercapainya temperatur kerja mesin. Dibutuhkan temperatur kerja yang tepat sehingga mesin terhindar dari kehausan dan emisi gas buang berlebih. Temperatur kerja yang tepat ini bisa didapatkan ketika sistem pendingin mesin bekerja dengan baik. Hal tersebut disebabkan sistem pendingin memiliki komponen yang bekerja untuk mempercepat sungguh kerja mesin tidak bagus jika temperatur dingin silinder masuk dingin karena pembakaran tidak akan sempurna. Biasanya sering terjadi pada motor yang lama tidak digunakan. Yang ketiga, menyebarkan panas dengan merata. Fungsi terakhir adalah untuk membuat panas yang dihasilkan dapat menyebar secara merata sehingga panas akan diserap serta dibuang ke udara. Mesin pun tidak akan mengalami overhead. Terus selanjutnya yaitu komponen pendingin. Sistem pendingin motor terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk menjaga suhu mesin dalam batas yang aman. Berikut adalah komponen-komponen utamanya dalam sistem pendingin motor. Yang ke satu, radiator. Radiator adalah komponen utama dalam sistem pendingin motor. Ini terdiri dari kipa-kipa, berongga, dan sirip-sirip untuk memungkinkan panas dari cairan pendingin di alirkan ke udara. Udara yang melewati radiator yang membantu meninginkan cairan pendingin sebelum kembali ke pesin. Yang kedua, yaitu pompa air. Pompa air adalah perangkat yang menggerakkan cairan pendingin. Melalui selang-selang dan komponen sistem pendingin, pompa ini memastikan sirkulasi cairan pendingin yang konstan. Membantu menjaga suhu mesin pada level yang aman. Yang ketiga, termostat. Termostat adalah katup yang mengutur aliran cairan pendingin di antara mesin dan radiator. Termostat membuka atau menutup sesuai dengan suhu mesin. Memastikan cairan pendingin hanya mengalir ke radiator saat suhu melebihi ambang ke tertentu. Yang keempat, kipas pendingin. Kipas pendingin dapat melemparkan udara ke radiator untuk meningkatkan proses pendinginan atau tikam mesin panas. Ada kipas yang berputar mekanis atau diaktifkan oleh sabuk penggerak mesin dan kipas listrik yang dikendalikan oleh sensor sehungsin. Yang kelima, cairan pendingin. Cairan pendingin seringkali disebut sebagai coolant atau tanti-freeze adalah campuran air dan bahan kimia khusus yang mengalir melalui mesin untuk menyerah panas dan peningin mesin. Air coolant juga melindungi sistem dari korosi dan mencegah pembekuan pada suhu rendah. Selanjutnya yaitu selang-selang. Selang-selang menghubungkan komponen-komponen sistem dingin seperti radiator mesin, pompa air, dan reservoir coolant. Tujuh, reservoir coolant adalah tempat penyimpanan cairan pendingin perlebih. Ini juga berfungsi sebagai tepat untuk memeriksa dan menambahkan coolant jika diperlukan. Yang delapan, sensor suhu. Sensor suhu adalah mesin mengukur suhu mesin dan mengiripkan informasi unik kayak SCU, Engine Control Unit. SCU dapat mengendalikan kipas pendingin dan termostat berdasarkan data suhu yang diterima. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem pendingin. Dilihat dari fungsi pendingin mesin motor yang sangat penting inilah perawatan yang harus selalu dilakukan. Secara umum, ada empat jenis pendingin yang cara kerjanya beda-beda. Setiap motor biasanya menggunakan salah satu dari sistem pendingin yang cara kerja sebagai berikut. Yang satu, sistem pendingin udara alami. Berikut adalah gambar dari sistem pendingin pada udara alami yang mirip dengan sirip-sirip. Sistem yang pertama ini paling banyak diterapkan pada motor BBP di bawah 125 sesin. Kapasitas mesin yang rendah memungkinkan pendingin memanfaatkan udara alami. Sistem pendingin sepeda motor ini memanfaatkan sirip-sirip pendingin yang ada pada mesin motor. Sehingga akan bekerja ketika motor berjalan. Oleh karena itu, mesin tidak ditutup sehingga aliran udara akan bekerja. Cara kerjanya adalah ketika motor berjalan, udara akan melewat celah dari setiap sirip-sirip. Dari sinilah panas yang mengalir di silinder mesin beralih ke dini silinder ke dalam dan luar baru keluar ke udara. Keberhasilan sistem udara alami ini tergantung dengan jenis material pada silinder. Biasanya, aluminium yang daya penantarnya baik lebih sering digunakan sebagai kepala silinder. Mendukung pendingin lebih baik, maka sirip-sirip pendingin yang memiliki konstruksi dengan jarak 8 hingga 15 mm. Dan bandangnya 50 hingga 80 mm. Dan menyesuaikan utara mesin. Kelebihan dari sistem pendingin udara alami ini adalah Bagus saat tuaca dingin maupun panas. Kekurangannya yaitu motor cepat panas ketika kondisi dalam macet karena tidak ada udara yang mengalir. Yang kedua, yaitu sistem pendingin dengan kipas. Berbeda dengan pendingin mesin motor sebelumnya. Yang tidak bekerja saat macet, pendingin kipas justru bekerja lebih baik. Alasan dari kenapa lebih baik karena komponen pendingin mengadalkan kipas yang tetap berputar setiap jalan macet. Misalkan menciptakan aliran udara dari luar ke dalam mesin, dan proses pendinginan pun akan bekerja. Pembangsaan kipas berada pada poros engkol mesin dan tetap ada di bawah jok tertutup dengan cover. Hasilnya adalah pendingin yang lebih efektif karena udara bertekanan akan dialirkan searah silinder serta kepala silinder. Sistem ini sekarang banyak digunakan pada titis motor metik. Berikut adalah gambar dari sistem pendingin dengan kipas. Selanjutnya yaitu sistem pendingin dengan air kulat. Sistem pendingin berikut ini adalah gambaran dari sistem pendingin dengan air. Berbeda dengan pendingin mesin motor udara alami yang tidak bekerja saat macet, pendingin kipas. Sistem pendingin sepeda motor yang selanjutnya adalah memanfaatkan air yang lebih sering digunakan pada motor berkapasitas 150 cc. Alasannya proses pendinginan yang akurat tetap cepat, mengingat motor lebih mudah panas. Cara kerja dari sistem pendingin air ini tidak jauh berbeda dengan pendingin pada mobil. Bidanya, tidak ada cooling fan pada motor. Metak radiator mudah terkena angin sehingga tidak dibutuhkan cooling fan. Proses pendinginan dimulai ketika water coolant berjalan masuk ke arah ruang mesin. Cairan tersebut akan bekerja menyerah panas di area mesin dan thermostat akan terbuka. Selanjutnya, cairan masuk ke radiator dan saluran di ruang mesin digantikan dengan water coolant yang baru. Prosesnya terus berulang selama kendaraan berjalan. Ada beberapa komponen penting di dalam sistem ini yaitu radiator, kompa air, thermostat, dan juga selang. Komponen radiator akan bekerja untuk menenginginkan air yang memiliki temperatur tinggi usai menyerah panas mesin. Prosesnya terus berulang selama kendaraan berjalan. Ada beberapa komponen penting di dalam sistem ini yaitu radiator. Radiator juga memiliki beberapa bagian yakni tangki atas, bawah, jalur radiator, jalur air, dan tutup radiator. Fungsi dari thermostat adalah untuk menjaga suhu air tetap terjaga sehingga pampung menyerap dengan baik. Tutup thermostat akan terbuka dan menutup sesuai dengan temperatur tertentu yang dimiliki water coolant. Agar bisa kembali ke dalam radiator. Untuk selanjutnya yaitu hitam pendingan pada oli. Berikut adalah gambar dari sistem pendinginan pada oli. Jenis pendinginan yang terakhir memanfaatkan oli atau oli cooling system. Ada dua jenis fungsi oli. Pertama yaitu melombaskan mesin dan kedua untuk menyerap panas. Sistemnya sendiri, oli akan bersirkulasi melalui komponen oil cooler yang bentuknya mirip dengan radiator. Namun lebih kecil, saluran oil cooler ini mengelilingi mesin mirip dengan saluran pada water cooler. Pada saat itulah oil cooler akan mirip panas dari mesin. Saluran ini memiliki sirip-sirip yang bekerja untuk meninginkan oli ketika terkenal terpanu darah dari depan saat motor berjalan. Kinerja dari sistem inilah yang membuat semua mesin tetap terjaga sekaligus mesin tetap berfungsi dengan baik. Jika motor menggunakan sistem pendingin ini, jangan pernah terlambat untuk mengganti oli. Terus selanjutnya yaitu prinsip kerja pendingin. Prinsip kerja sistem pendingin motor adalah menjaga suhu mesin kendaraan di dalam keusahaan yang aman dan optimal. Berikut adalah prinsip kerja sistem pendingin motor. Satu yaitu sirkulasi cairan pendingin. Sistem pendingin menggunakan samburan cairan pendingin biasanya air dan kulan. Yang disirkulasikan melalui mesin. Kumpah air memumpah cairan ini melalui saluran-saluran di dalam mesin. Yang kedua yaitu penyerapan panas. Ketika cairan pendingin mengalir melalui mesin, ia menyerap panas yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar. Ini termasuk panas dari ruang bakar mesin, blok mesin, kepala selinat, dan komponen-komponen lainnya. Yang ketiga yaitu pengaturan suhu dengan termostat. Termostat adalah katup yang mengatur aliran cairan pendingin ketiap suhu mesin naik melewati ambang tertentu. Termostat membuka, membuatkan cairan pendingin mengalir ke radiator. Ini membantu meninginkan cairan pendingin. Empat, radiasi panas ke udara. Cairan pendingin yang panas dialirkan ke udara radiator, di mana panasnya dilepaskan ke udara. Radiator terdiri dari pipa-pipa berongga dan sirip-sirip yang memungkinkan panas diserap oleh udara luar. Pipas pendingin Pipas pendingin yang terletak di depan atau di belakang radiator membantu meningkatkan proses peninginan. Pipas ini berputar mekanis, biasanya dihubungkan dengan sabuk menggerak mesin atau listrik, dan membantu mengatur suhu dengan mengalirkan durar dingin ke radiator. Sensor enam yaitu reservoir coolant. Cairan pendingin berlebihan disempat dalam reservoir coolant. Ini adalah tempat untuk pemeriksa dan menambahkan coolant jika diperlukan. Sensor suhu Sensor suhu dalam mesin mengukur suhu mesin secara terus menerus dan mengirimkan informasi ke unit kontrol mesin, SCU. SCU dapat mengatur kepas pendingin dan berputar mostak berdasarkan data yang diterima. Untuk selanjutnya yaitu sistem pendingin pada mobil. Pendahuluan Saat beroperasi, mesin mobil menghasilkan panas tinggi. Panas ini pun perlu dijaga atau ditransfer dengan komponen lain. Sistem pendingin mesin mobil memiliki peran penting dalam menjaga temperatur kerja mesin tetap stabil. Menggunakan cairan, sistem pendingin ini maupun memindahkan panas mesin. Ketika mesin masih dalam kondisi dingin, sistem pendingin mesin belum bekerja. Cairan pendingin masih berada di dalam radiator dan belum bersirkulasi untuk melakukan pendingin. Ketika mesin masih dalam kondisi dingin, sistem pendingin mesin belum bekerja. Cairan pendingin masih berada di dalam radiator dan belum bersirkulasi untuk melakukan pendingin. Satu komponen, sistem pendingin yang mengatur sirkulasi cairan pendingin itu adalah termostat. Termostat akan membuka ketika mesin sudah mencapai suhu tertentu dan akan tertutup. Dan akan tertutup ketika suhu masih rendah atau di bawah spesifikasi sehingga sistem pendingin ini bertugas menstabilkan suhu kerja mesin. Suhu kerja mesin mobil perlu dijaga karena mesin mobil bekerja dari proses pembakaran di ruang bakar dan itu akan menghasilkan panas. Beberapa komponen mesin yang bergerak dan bergesekan pun juga menghasilkan panas. Bila suhu mesin terlalu tinggi atau tanpa pendingin bisa menyebabkan kerusakan parah yang dapat membuat mesin malfungsi. Tak lain karena sebagian besar komponen mesin menggunakan material besi atau aluminium yang bisa memuai jika terkena panas tertentu. Ketika berada di suhu kerja mesin, misalnya pemuaian material itu tidak membuat mesin yang gagal bekerja. Tapi ketika mesin bekerja di atas suhu kerjanya, pemuaian material itu sudah tidak lagi memungkinkan mesin untuk bekerja normal. Seperti pemuaian yang terjadi pada kepala silinder. Jika suhu mesin terlalu tinggi atau mesin overhead dapat membuat kepala silinder melengkung. Tak hanya itu, pemuaian material yang terlalu besar dapat membuat komponen yang saling bergesekan tak lagi dapat bergerak karena saling menghimpit. Jadi mesin membutuhkan sistem pendingin yang dapat memindahkan panas menuju ke lokasi yang jauh dari mesin. Proses pendinginan itu harus berlangsung secara kontinu selama mesin itu bekerja. Cairan pada sistem pendingin akan terus bersikulasi sambil membawa panas mesin menuju radiator. Ketika mencapai radiator, suhu cairan akan turun karena ada aliran udara dari depan mobil dan melewati kesih-kesih radiator. Setelah kipas radiator yang menghisap udara dihempuskan ke arah mesin. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendingin mobil. Fungsi pendingin pada mesin biasanya sebagai berikut. Yang satu yaitu menyerap panas mesin. Fungsi sistem pendingin yang pertama adalah menyerap panas dari mesin yaitu bagian dari panas yang tidak terpakai diubah menjadi energi kinetik. Sistem pendingin menyerap panas. Jika panas tidak diserap, mesin akan mengalami overhead dan bagian-bagian mesin akan rusak. Kedua, menjaga suhu kerja mesin. Fungsi lain dari sistem pendingin adalah menjaga suhu kerja mesin. Suhu operasi mesin terjadi sekitar 80-90 derajat celcius. Ketika mesin telah mencapai suhu operasinya, maka kinerja mesin sudah optimal. Namun jika usaha suhu operasi mesin rendah atau terlalu tinggi, maka akan menurunkan suhu operasi dan performa mesin sehingga sistem pendingin ini menjaga suhu mesin tetap pada suhu operasi. Mesin yang masih dingin belum mencapai suhu operasi, tidak akan menyebabkan kinerja mesin tidak maksimal, keausian node berlebih dan emisi berlebih. Tetapi mesin yang terlalu panas dapat menyebabkan cepat rusaknya bagian-bagian mesin akibat pembuahan. Yang ketiga, yaitu percepatan mesin untuk mencapai suhu operasi. Fungsi ketiga dari sistem pendingin adalah mempercepat mesin untuk mencapai suhu operasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, performa mesin optimal saat mesin beroperasi padahal temperatur operasinya untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi. Sistem pendingin dilengkapi dengan komponen termostatik yang fungsinya untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi. Yang berikutnya, yaitu komponen pendingin mobil. Ingat, sistem pendingin mesin mobil memiliki beberapa komponen untuk dapat bekerja dengan masing-masing yang memiliki fungsi, yaitu radiator. Radiator adalah komponen berbentuk lempengan besi yang berfungsi untuk meningkatkan air yang masih sebelumnya telah membawa panas dari mesin. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan aliran udara yang melewati sirip-sirip radiator. Jadi, air yang memiliki suhu panas pada awalnya akan disalurkan ke radiator core. Pada proses ini, suhu panas akan berpindah ke dalam radiator core dan langsung disalurkan ke sirip-sirip radiator. Selanjutnya, ketika ada udara yang melewati sirip-sirip radiator, maka panas akan dilepas ke aliran udara tersebut. Yang kedua, yaitu tutup radiator. Tutup radiator adalah komponen yang berperan sebagai penutup upper tank radiator dan mengatur tekanan udara pada sistem meningin. Mobil upper tank sendiri merupakan tanggung untuk merapung air panas atau air dari mesin. IE Tepanan udara pada sistem meningin bisa berubah karena faktor suhu air. Semakin tinggi suhu air, maka semakin cepat pula air akan muap. Hal itulah yang mendapat akhirnya akan meningkatkan tekanan udara di dalam sistem meningin dan tetap. Tutup radiator berperan untuk mengelola tekanan udara tersebut agar tetap thermal. Yang ketiga, selang radiator. Komponen sistem meningin mobil yang selain adalah selang radiator. Fungsi utama dari komponen ini adalah untuk mengalirkan air peningin dari radiator ke mesin. Selang bagian bawah, atau sebaliknya yaitu dari mesin ke radiator. Umumnya selang radiator ini akan dibuat menggunakan bahan karet yang fleksibel, serta mampu menahan suhu panas sehingga dapat mengalirkan air dengan suhu yang tinggi atau bahkan mendidih. Yang keempat, termostat. Sebagai salah satu komponen pada sistem peningin mobil, termostat memiliki peran penting. Peran yang pertama adalah membantu mempercepat agar mesin bisa segar mencapai tekanan udara atau suhu kerjaan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur simpulasi dari air peningin. Tentanya akan bekerja saat mesin telah mencapai suhu tertentu. Apabila panas mesin telah belum mencapai suhu kerja, maka komponen ini berfungsi untuk menjaga air peningin yang akan tidak mengalir namun. Begitu mesin telah mencapai suhu kerja, maka komponen ini akan secara otomatis membuka saluran dengan demikian. Cara yang bisa mengalir ke radiator. Yang kelima yaitu water jacket. Water jacket adalah komponen pada sistem peningin mobil yang berbentuk seperti saluran air. Fungsi utamanya adalah sebuah ruangan tempat mengalirnya air peningin. Jadi air peningin akan mengalir ke dalam water jacket dan menyerah panas dari komponen-komponen mesin yang terlibat selama proses membakaran. Kemudian ketika air peningin sudah membawa suhu panas, maka air terlibat akan berada di water jacket terlebih dahulu untuk ditampung. Selanjutnya, ketika satu pada termostat terbuka, maka air peningin dengan suhu yang panas akan dialahkan menjadi radiator untuk mendapatkan proses peninginan. Proses berikutnya yaitu air mendapatkan proses peninginan, air akan dialirkan kembali ke dalam water jacket sehingga bisa dipakai lagi untuk menyerap panas dari masin. Yang keenam yaitu tereservoir. Tereservoir adalah tabung dari bahan plastik tebal yang terletak dikit tutup radiator. Komponen ini berfungsi sebagai tempat penampungan untuk air peningin dari radiator. Yang ketujuh yaitu kipas peningin. Kipas peningin adalah cooling atau cooling fan berfungsi untuk meninginkan radiator dengan cara mengalirkan udara dari luar menghabisi dari radiator. Jenis kipas peningin ini tersedia dalam dua tipe yaitu kipas manual yang digerakan oleh poros engkol dan kipas elektrik yang digerakan oleh motor listrik. Kelapan yaitu pompa air. Sesuai dengan namanya pompa air atau water pump berfungsi untuk memompa air peningin yang berasal dari radiator ke dalam mesin. Yang sebelahnya yaitu termometer suhu. Termometer suhu berfungsi untuk mengukur suhu air peningin. Nantinya informasi tersebut akan ditantangkan pada lampu indikator suhu mesin di dashboard. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem peningin mobil. Yang pertama yaitu peningin air. Sistem peninginan ini menggunakan cairan. Misalkan air sebaik perantara untuk mengirim kalor panas dari mesin ke udara luar. Jika di sistem peninginan udara menggunakan desain sirip, pada kenal peninginan air terdapat komponen-komponen yang lebih kompleks. Terdapat radiator sebagai tempat melepas panas pada air, saluran lipah atau selang. Pompa untuk menggerakkan air, termostat untuk mengatur simulasi air, dan kipas untuk membantu pelepasan panas di radiator. Saat ini sistem peninginan air yang banyak ditemukan pada mobil-mobil bermesin konvensional. Dilihkan juga pada sebeda motor tipe baru. Yang kedua yaitu peningin oli. Selain menggunakan cairan, oli juga dapat digunakan sebagai peningin mesin. Oli akan melumas mesin sekaligus menyerah panas dari mesin. Kemudian, melepas panas tersebut pada power cooler. Yang berikutnya, yaitu cara peningin mobil. Saat mobil dinyalakan, maka akan terjadi proses pembakanan pada mesin. Proses pembakanan ini akan menimbulkan suhu pada mesin, sehingga membutuhkan kulen radiator mobil. Agar suhu mesin tetap stabil. Cara ini penting untuk diperhatikan agar mesin kendara tidak overhead. Yang selanjutnya yaitu gejala kerusakan peningin mesin mobil. Yang ke satu. Seperti komponen lain pada mobil, sistem peningin mesin mobil juga bisa rusak. Kerusakan pada komponen sistem peningin ini bisa diketahui dari beberapa gejala pre-coachers. Serta penyebabnya, mesin panas saat AC mati, kerusakan pada termostat, mesin panas pada kecepatan ini, atau radiator memampet sehingga tidak menyalurkan air pendingin. Air radiator berkurang atau habis, yang disebabkan kebotoran pada saluran sistem pendingin. Mesin dingin setelah jalan jauh, atau termostat, termostat selalu terbuka. Mesin panas pada kondisi macet, disebabkan oleh kuling van rusak, air radiator keruh atau berwaran coklat, disebabkan ada karat pada pipa saluran pendingin. Gelembung udara di radiator disebabkan oleh kebotoran pada kompresi. Sekian tugas dari Rata Kuliah Motorbakar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!